3 Yonko yang sudah diperlihatkan kalah di One Piece Yonko adalah bajak laut-bajak laut terkuat di One Piece saat ini Mengalahkan mereka terbukti repot Lihat saja kekuatan Big Mom dan Kaido Meski begitu, sudah ada 3 Yonko yang diperlihatkan kalah di One Piece Inilah mereka Yang pertama ada Shirohige Shirohige adalah Yonko paling pertama yang diperlihatkan kalah Setelah menderita berbagai luka dalam pertempuran di Marineford, Shirohige mati Meski menderita banyak sekali luka tebas, luka peluru, dan bahkan luka tembakan Meriam Punggung Shirohige bersih dari luka Menandakan ia tidak pernah mundur Yang kedua ada Big Mom Di Bab 1040, kombinasi upaya Eustace Kid dan Law membuahkan hasil Big Mom terdorong keluar dari Onigashima Kemudian terkena ledakan persenjataan dari kudang senjata Kaido yang jatuh bersamanya Bahkan di Bab 1040, ada deklarasi jelas kalau pemenang pertarungan itu adalah Law dan Kid Dan yang ketiga ada Kaido Di Bab 1049, teknik bajerangan Luffy berhasil meninju jatuh Kaido Di Bab selanjutnya, Luffy pun dideklarasikan sebagai pemenang Dengan kemenangan ini, Luffy dengan Gear 5-nya terasa benar-benar sudah berada di level Yonko Nah, itu tiga Yonko yang sudah diperlihatkan kalah di One Piece Saat ini Yonko yang tersisa hanya Shanks dan Kurohige Kita lihat apakah dua Yonko itu akan kalah juga atau tidak Serta kalau mereka kalah, siapa yang menjatuhkan mereka? Bagaimana menurut kamu soal tiga Yonko yang sudah diperlihatkan kalah ini? Sampaikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!